Intro Lalu keseringan kita proteksi Sakit tambah PMN Sakit suntik PMN Maaf Terlalu enak sekali Dan akhirnya itu yang mengurangi Nilai-nilai yang tadi saya sampaikan Berkompetisi enggak berani Bersaing enggak berani Mengambil resiko enggak berani Ya bagaimana profesionalisme Kalau itu tidak dijalankan Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi Sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu Yang ini mau kita bawa BUMN ini Go global Bersaing Di internasional Jadi ya mulai harus Mulai harus Mulai harus menata Adaptasi pada model bisnisnya Teknologinya Yang paling penting ini Dunia sudah kayak gini Revolusi industri 4 titik kosong Disrupsi teknologi Ada pandemi Dan kalau saudara-saudara tidak merespon Dari ketidakpastian ini Dengan adab Si secepat-cepatnya Nah kalau Pak Menteri sampai kepada saya ya Pak ini ada perusahaan seperti ini Kondisinya BUMN Kalau saya langsung Tutup aja Tidak ada Selamat-selamatin gimana Kalau sudah kayak gitu Presiden Jokowi Dodo merasa geram dengan sejumlah perusahaan BUMN Yang dinilai belum menunjukkan perkembangan Padahal di waktu yang sama Pemerintah ingin membawa BUMN Bersaing di tingkat internasional Presiden Jokowi bahkan tak segan mengecam Untuk menutup BUMN yang tak kunjung Melakukan perbaikan Hal ini disampaikannya Di hadapan para Direktur BUMN Dan Menteri BUMN Erick Thohir Dalam pertemuan pada Kamis 14 Oktober Dalam video yang diunggah Kanal Youtube Sekretariat Presiden Sabtu 16 Oktober Presiden Jokowi mulanya meminta seluruh BUMN Untuk mampu bersaing di kancah internasional Menurutnya Cara yang tepat untuk go global Adalah beradaptasi dengan model bisnis era sekarang Pasalnya banyak perubahan teknologi yang terjadi Terlebih semenjak pandemi melanda Terkait dengan kondisi ini Presiden Jokowi merasa geram Lantaran masih ditemukan BUMN Yang tak kunjung menunjukkan perkembangan Jokowi bahkan tak segan Menginstrusikan Menteri BUMN Erick Thohir Untuk melakukan perutupan BUMN tersebut Selain beradaptasi Jokowi menilai ada langkah lain Yang dapat dilakukan BUMN untuk maju Yakni berkolaborasi dengan perusahaan dunia Jokowi juga yakin perusahaan dunia yang diajak Pasti menyetujuinya Terkait dengan hal ini Jokowi menaruh harapan pada seluruh pimpinan BUMN Yang ia nilai Cukup mampu membawa BUMN ke arah yang lebih baik Presiden juga menekankan Bahwa untuk dapat bertahan di era revolusi industri 4.0 Maka perusahaan harus menyiapkan SDM Serta ekosistem bisnis baru Sampai jumpa di video bar